Hihihi Bersama dari PLN, dari tugas-betugas politik lainnya, untuk melihat tempat kejadian perkara ini. Ada yang dikumpulkan apa saja sih Pak? Ada yang berkaitan dengan aspek-aspek teknis ya, terus kejalan-kejalan efek-efek akibat-akibat industri industri ini. Jadi bukan harus hasil lapor saja ya, jadi ini investigasi menyeluruh ya, bukan hanya lapor. Jadi kita spesifikasi menyeluruh termasuk dari PLN, untuk nyari tahu penyebabnya, supaya ke depan ada antisipasi. Tadi apa data-data yang diminta dari bus lapor? Belum bisa saya sampaikan, karena teman-teman juga lagi periksa, ya lagi coba dilihat visinya seperti apa, karena kan targetnya mereka ingin melihat realnya seperti apa itu. Selain dari lapor juga ada dari Kementerian SDM juga di situ ya? Iya. Pak, data-data yang dibutuhkan mereka? Mereka ini lagi balik ke kantor, mau lihat, dan bantukan datanya. Mungkin nanti lebih enak lah, karena nanti kalau saya sampaikan seperti itu, lebih bagus nanti tim lah, tim aja menyampaikan. Akan ada perbaikan atau mengajikanannya berapa lama Pak? Kalau instalasinya segini berapa lama Pak? Artinya masih sudah lancar? Sudah lancar, terus sekarang sudah prokasi. Berarti distribusi segala daya ke seluruh Indonesia bisa? Jawa-Bali? Ya sudah bisa Pak, ini sudah beroperasi. Oke. Jadi memang kalau dari Bapak berarti kabel sutret ini memang banyak betul? Bukan kabel sutret yang belet ya. Dia kan semacam petir ya. Tembus. Cuma nanti kelapa dia bisa tembus. Petir itu muncul dari? Oh bukan petir. Seperti petir. Seperti petir. Macam petir lah. Itu berarti muncul dari kabel. Kenapa nanti dia muncul? Apa dampaknya? Lewat apa? Nanti teman-teman. Kalau untuk apa namanya? Di pohon di sini. Termasuk salah satu apa? Pengantar. Nanti sesuai. Sesuai investigasi aja. Pak untuk antisipasi supaya tidak terlalu lagi. Mungkin RAW untuk semangat.